Injil Kepala Warga di Marauke, dua oknum anggota polisi militer langsung ditahan di Polisi Militer Angkatan Udara. Dua oknum prajurit TNI Angkatan Udara ditahan di Markas Pemlano Johanus Abraham di Mara. Dua oknum prajurit TNI Angkatan Udara itu ditahan setelah berada video yang memperlihatkan oknum persona prajurit TNI Angkatan Udara melakukan kekerasan terhadap seorang warga. Video kekerasan yang dilakukan oknum prajurit TNI Angkatan Udara viral di media sosial. Dua oknum prajurit TNI Angkatan Udara itu diketahui merupakan anggota polisi militer Angkatan Udara. Dalam video berdiriasi 1 menit 20 detik itu terlihat dua oknum prajurit TNI Angkatan Udara mengamankan seorang warga. Seorang oknum prajurit TNI Angkatan Udara itu mengamankan warga tersebut dengan cara menghitungkan badan kepanah. Satu oknum prajurit TNI Angkatan Udara lainnya terlihat menginjak kepala warga tersebut dengan sepatunya. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsma Indan Gilang Beldansyah mengialkan kejadian tersebut. Menurut Marsma Indan Gilang Beldansyah, kejadian terjadi di Marauke, Papua pada Senin 26 Juli 2021. Setelah peristiwa tersebut, keduanya sudah ditahan di Markas Pemlanu Johannes Adraham Dimara. Kamar Sma Indan Gilang Beldansyah, TNI Angkatan Udara sangat menyesalkan atas tindakan kedua prajurit tersebut. Demikian berita jauh hari ini, sampai bertemu lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribut!